Shalom Bapak Ibu Saudara Kita berjumpa lagi di dalam Mimpar Kecil Tuhan Selanjutnya sahabat hari kita semuanya Nah Mimpar Kecil kali ini Ada yang beda karena saya gak sendirian Bapak Ibu saya sejak Ibu Kisya Yang belum kenal Ibu Kisya ini adalah Ibu Kisya Kisya adalah istri saya Apa kabar Ibu Kisya? Baik Bapak Tuhan ya Jadi di Mimpar Kecil hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai Sambil kita sama-sama merefleksi nanti Ibu Kisya Ya Ibu Kisya kita udah berapa lama ya? Sebulan Sebulan ya Kita udah sebulan, Bapak Ibu lancar di Amerika Dalam mereka studi Dan gak kerasa ya Sebulan Kerasa misi Ibu Kisya merasakan misi? Sedikit Sedikit Merasakan ya Lewati hari-hari Lalu siap bulan Ya sekarang udah musim dugur Makin pake jaket Bapak Ibu Bapak Ibu Lebih dingin Lebih dingin mana Tama Bandung? Lebih dingin Udaranya mirip Bapak Ibu seduk disini Dan Kita mau ngomongin ini nih Ibu Kisya udah sebulan Disini Ada hal menarik apa Yang bisa dibagikan Pada Bapak Ibu Saudara Sedih ya Tengah kecil Tengah kecil Dari dulu sampe sekarang Mungkin ketemu barang-barang Indonesia Barang-barang Indonesia itu kayak seneng gitu Karena kan jarang dan susah Dan mahal ya Jadi ketemu toko Indonesia Ketemu barang Indonesia Ketemu orang Indonesia Seneng banget dan kayak spesial Ketemu sapulidi Karena di rumah tiap hari Pasti butuh sapulidi Oh gitu Ya Kita beresai mungkasun Kita pake sapulidi Dan disini gak ada yang jual Tapi begitu kita tau toko Indonesia Dan jual itu Seneng banget Seneng banget Akhirnya beli gak tuh sapulidi Beli Meskipun mahal ya Mahal ya Karena susah ya Ketemu barang-barang Istri susah ya Jadi bikin sapulidi Selesai Oke Menemukan sesuatu Yang sebenernya Di Bandung Banyak banget ya Sampulidi 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 Apa lagi yang dipilih Bila dari toko Indonesia Kecap Kecap Oke Kecap Kecap Anis Kecap manis Sambul Sambul Banyak ya Hal-hal yang Rasi Yang sebetulnya Biasa banget Buat Bapak Ibu Yang ada di Bandung Hal itu Hal sehari-hari banget Dan mungkin Harganya gak terlalu mahal juga Biasa Sederhana Tapi ketika sudah Berada Jauh Yang kecil itu Yang sederhana Yang biasa Biasa aja Itu jadi spesial Bapak Ibu Harganya jadi mahal Dan kita Relak Performa Maksudnya Mengeluarkan Waktu tinggi Untuk mendapatkan Sesuatu yang Sederhana Kalau Maksudnya Apa maknainya Apa Dari hal-hal Sederhana Jadi biasa Maksudnya Lebih Menghargai Apa yang Biasanya Kita Biarin aja Kita asal Lewat aja Gitu Jadi Menikmatinya Lebih Dalam Tidak cuma Sebenar Hal yang Biasa Bukan yang Biasa Lagi Tapi Bisa Bentar Kesimpulan Sederhana Bukisnya Hal-hal Sederhana Biasa 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 Luar Biasa Saya Jadi ingat Bukisnya Ini bagian Tuhan 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 Zakeus Ya Dia Sebenarnya Bisa 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 Merewat Kesempatan Berkumpulkan Yesus Sebenarnya Yesus Berkeliling Dari kota Kota Menurut Orang Menurut Orang Banyak Bisa Menganggap Itu Paling Biasa Karena Seorang Berkeliling Mengajar Biasa Biasa Tapi Buat Zakeus Ketika Ada Komen Dan Kesempatan Dia Tidak Melewatkan Hal-hal Yang Biasa Biasa Buat Orang Pada Zaman Tapi Zakeus Memanfaatkan Dengan Mari Karena Kita Tahu Ceritanya Yang Bapak Ibu Injil Kas Tentang Zakeus Dia Sampai Relak Naik Pohon Pohon Tau Betul Yesus Itu Seperti Apa Lalu Kemudian Akhirnya Yesus Sendiri Yang Mampir Dari Zakeus Zakeus Makan Di ending Kisah Ini Adalah Ada Sebuah Suka Cinta Ada Sebuah Pertombakan Ada Sebuah Kehidupan Baru Ada Hal Yang Baru Yang Membarui Semangat Zakeus Untuk Dari Anak Tuhan Oleh Penerimaan Dan Perpukunan Jadi Kesimpulannya Hari ini Kita Memaknai Sesuatu Yang Biasa Biasa Saja Tapi Tidak Lewatkan Kesempatan Untuk Menjadi Bermanfaat Bermanfaat Tuhan Memberkati Bapak Ibu Sekalian Kerja Bermanfaat Tuhan Ini Bisa Kita Berdua Maktari Di tempat Ini Juga Bisa Bermakna Buat Bapak Ibu Sekalian Berbikian Di balan Kecil Hari Itu Kita Tutup Dalam Bapak Yang Baik Kami Bersimpur Untuk Berbagai Kesempatan Yang Indah Yang Tuhan Berikan Buat Kami Kami Ingin Memaknainya Dengan Baik Kadang Sesuatu Yang Sederhana Biasa Biasa Saja Kami Lewatkan Tetapi Ketika Sesuatu Itu Sudah Lewat Sesuatu Itu Menjadi Sulit Untuk Ditemui Untuk Dapatkan Kami Baru Sadar Bahwa Hal Itu Bermanfaat Karena Itu Biarlah Sesuatu Yang Biasa Saja Kami Lalui Setiap Hari Keluarga Kami Di Pekerjaan Kami Boleh Mendapatkan Sesuatu Yang Istimewa Di Mata Kami Sehingga Kami Tidak Melewatkannya Karena Kami Yakin Tuhan Hadir Di Setiap Waktu Termasuk Di Hal-hal Yang Sedat Anak Di Dalam Kedepan Kami Terima kasih Tuhan Untuk Hari Ini Kami Bersehat Padamu Di Dalam Kristus Kami Berjumpa Amin Sampai Jumpa Lagi Tuhan Berkati Terima kasih Sampai 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 Berpulut firman serta karyat Karena itu matang asing Karena itu matang asing Terima kasih telah menonton